Intro Selain meluapkan kekecewaannya terhadap pokir yang tidak direalisasikan pemerintah DRA Ketua Fraksi PDIP Kalsel juga kecewa terhadap anggaran APBD tahun 2023 yang diforbulasikan untuk perbaikan jalan di Kalsel yang terkesan nilainya sama atau monoton di angka 3 miliar Anggota DPRD Kalsel yang kini duduk di Komisi 3 membidangi infrastruktur dan pembangunan Rosean NB meluapkan kekecewaannya atas kinerja pemerintah provinsi yang dinilai tak maksimal Pasalnya di sepanjang tahun 2022 banyak hal yang tak sesuai dengan harapan masyarakat Kalimantan Selatan Salah satunya terkait pokir atau pokok pikiran anggota DPRD Kalsel yang tak satupun direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Padahal pokir lanjut ketua Praksi PDIP Kalsel tersebut merupakan hasil usulan masyarakat yang ditampung anggota Dewan melalui kegiatan reses Hal itu disampaikan rosehan kepada awak media saat kegiatan refleksi akhir tahun 2022 di Tahir Square Banjarmasin Berapa persen Pak yang terserah Pak pokir itu atau sama sekali tidak? Nol, tidak ada Jadi pokir menemudahan Selama tahun anggaran ini? Tidak ada, tidak ada Kami berharap pokir itu adalah perpanjangan penyambung lidah keinginan masyarakat di suatu tempat untuk yang kami kawal Kami tidak boleh ikut bermain Karena bermain itu adalah pihak swasta, pihak ketiga Dan ownernya adalah pemilik pekerjaan dan pemerintah daerah Jadi keugas kami sebagai anggota Dewan hanya tiga kan? Jadi satu pengawasan, dua bajeter, keuangan Yang ketiga membuat peraturan daerah Jadi tidak mungkin anggota Dewan menjadi pemborong dan masuk akal itu Tapi kan bisa Pak menekan dari sisi anggaran Pak? Ya inilah kesulitan kami Secara jujur kami tidak solid untuk menekan pemerintah Walaupun itu dibenarkan menurut Udang-Udang Kami memang karena tidak kesediaan anggaran untuk pemerintah? Selama ada keinginan dan itu tidak memeratkan dan itu aspirasi masyarakat Why not? Tidak ada masalah Lebih jauh Rosehan menyatakan Mengingat belum maksimalnya kinerja pemerintah provinsi Khususnya Pokir Maka sebagai anggota Dewan yang fungsinya melakukan pengawasan Akan lebih tegas terhadap eksekutif Sehingga harapannya Pokir Dewan tersebut di tahun 2023 nanti dapat direalisasikan Muhail Banjar TV